Shalom suruh saya yang keselam Tuhan Kita bersyukur pada saat ini kita boleh masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang pertama Yaitu memahami sejarah Zerubabel dan Esra Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa Tuhan ala kami yang bertahta dalam kerjaan surga Kami bersyukur dan berterima kasih Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami Untuk boleh mempelajari firman Berkati kami ya Tuhan Sehingga kami bukan hanya mempelajarinya Tapi boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur Amin Suruh saya yang keselam Tuhan Pada triulan yang baru ini kita akan mempelajari Ezra dan Nehemiah Dan judul kecil kita pada sahabat ini pada pekan ini adalah Memahami sejarah Zerubabel dan Esra Tentu ketika kita mempelajari kitab ini Kita tidak lepas dengan nubuatan yang kita kenal dengan nubuatan 2300 petang dan pagi Dimana nubuatan ini Digenapi ketika dikeluarkan perintah atau dekrit Untuk membangun kembali Yerusalem Atas dasar dari nubuatan kitab Yeremia Kita membaca juga di kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai 27 Ketika Daniel yang adalah termasuk para pembesar Tapi jangan lupa dia juga adalah tawanan Dia memikirkan Apa maksud dari nubuatan kitab Yeremia ini Dia cari-cari dia ingin mengerti Sampai kapan bangsa Israel ini akan dijajah Akan ditawan Kapan firman Tuhan ini digenapi Bahwa Israel akan pulang dari tanah pembuangan di Babel Kepada tanah mereka Dan inilah kronologis yang kita akan pelajari Dan ketika saya mempelajari secara pribadi Ada hal-hal aplikasi yang sangat luar biasa Yang membuat hati kita dipersiapkan kepada Tuhan Kita langsung saja Ayat hafalan kita ada dalam Esra 1 ayat 2 Tapi saya ingin membacakan dari Esra 1 ayat 1 sampai 2 Mari kita lihat slide Pada tahun pertama zaman Kores Raja negeri Persia Perhatikan ayat itu Tuhan menggerakkan hati Kores Untuk apa? Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia Mengenai 70 tahun itu Mengenai bahwa bangsa Israel akan kembali pulang dari tanah penjajahan itu Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores Secara lisan dan tulisan pengumuman ini Ini isi pengumuman ini Beginilah perintah Kores Raja Persia Segala kerajaan di bumi telah dikarniakan Kepada aku oleh Tuhan Allah semesta langit Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya Di Yerusalem yang terletak di Yehuda Luar biasa saudara-saudara Siapakah Kores ini? Dia adalah Raja Negeri Persia Apakah dia bertobat? Apakah dia menerima Allah Israel itu? Kalau kita belajar baik-baik pelajaran sekolah sahabat Kita dapati kemungkinan dia setia ataupun tidak Kita tidak tahu Tapi kemungkinan yang besar adalah Ada juga faktor-faktor politik Ada juga faktor-faktor Untuk membentengi kerajaannya Sehingga Dekret ini harus dikeluarkan Untuk pembangunan Yerusalem Dan ada kemungkinan juga Bahwa Kores dan Raja-Raja selanjutnya Karena mereka mempercayakan Dewa-Dewa Dan Tuhan-Tuhan yang lain Termasuk Allah Israel ini Mereka tidak mau Bahwa Allah daripada bangsa-bangsa ini Marah kepada mereka Sehingga mereka memberikan Kalau di tempat saya berada yang lalu Memberikan seperti sesajen kepada Tuhan Memberikan sesuatu Supaya Tuhan tidak marah Yaitu Mengizinkan kembali kepada bangsa Israel Membangun Baik sucinya Yerusalem Tetapi ada yang menarik di ayat ini adalah Bagi saya pribadi Perhatikan Tuhan menggerakkan hati Soalnya kuengkas dalam Tuhan Apakah Kores setia ataupun tidak Sudah bertobat Sudah bertobat ataupun belum bertobat Hamba Allah ataupun bukan Kalau Tuhan berkehendak Maka Tuhan bisa pakai siapapun Untuk menjalankan Untuk melakukan segala sesuatu yang ia inginkan Allah dapat menggunakan berbagai macam tools Berbagai macam sarana Apakah itu miliknya Ataupun dalam tanda kutip Bukan kepunyaannya Ia bisa menggunakan siapa saja Yang ia mau untuk meluluskan Untuk menjalankan Rencananya Termasuk bagi kita secara pribadi Tuhan mampu Tuhan sanggup untuk menolong saya dan saudara Dengan siapapun dia Mungkin orang itu tidak kita kenal Mungkin bukan sesama orang Advent Tuhan bisa pakai siapapun Untuk dapat membantu umat-umatnya Tuhan lah yang menggerakkan hati Kores disini Lebih jauh lagi saudara-saudara Karena ini banyak kita berbicara mengenai sejarah Saya selalu menekankan bahwa video sekolah sahabat ini Tidak selengkap pelajaran sekolah sahabat Jadi saudara-saudara harus kembali kepada sekolah sahabat Referensinya, bacaannya ada dalam pelajaran sekolah sahabat Kembalinya bangsa Israel Terjadi pada tahun 606 atau 605 sebelum masih Sampai dengan 537 sampai 536 SM Sudah bisa lihat di slide ya Tahun-tahunnya 606 sampai 606 atau 605 sebelum masih Sampai dengan 537 sampai dengan 536 Ini terjadi Di mana gelombang pertama Dari kerajaan Persia Orang-orang Israel boleh pulang Dan sekitar 50 ribu orang yang pulang 50 ribu orang Adapun saudara-saudara Kita perlu mengetahui Siapa raja-raja yang ada di Persia Yang termasuk di dalam Peristiwa keluarnya bangsa Israel ini Kembalinya bangsa Israel ke Babel Kenapa? Karena rupanya Pasal-pasal dalam kitab Ezra Tidak ditulis secara urutan Kronologis raja-raja yang memerintah Sekali lagi saya ulangi Pasal-pasal yang ada dalam kitab Ezra Tidak ditulis sesuai dengan Kronologis raja-raja yang memerintah Oleh karena itu Kita perlu mengetahui Siapakah raja-raja Persia Yang terlibat Di dalam Kembalinya bangsa Israel Dari Tanah Perbudakan itu ya Dimana mereka ditawan oleh Raja Babel pada mulanya Kita lihat di slide Raja-raja Persia Yang termasuk yaitu Kores kedua Yang agung Tahun 559 Saya tidak bacakan tahunnya ya Saudara-saudara Anda bisa lihat di slide Kores yang kedua Kambises Darius I Herkes Yang juga dikenal sebagai Ahasiferos Dalam kitab Esther Dan yang terakhir adalah Arta Sasta I Inilah raja-raja yang terlibat Di dalam Kembalinya bangsa Israel Dari tanah perbudakan itu ya Jadi kalau kita berbicara Mengenai bangsa Israel Kuno Yang ada dalam alkitab Dia pernah diperbudak di Mesir Lalu keluar Lalu diambil lagi oleh Babel ya Dan keluar di jaman Raja-raja negeri Persia Dan apa respon daripada Bangsa Israel pada waktu itu Mari kita lihat Esra 1 Ayat 5 Esra 1 Ayat 5 Kita lihat di slide Maka berkemaslah Kepala-kepala kaum Keluarga orang Yehuda Dan orang Benyamin Serta para imam Dan orang-orang Levi Yakni setiap orang Yang hatinya digerakkan Allah Untuk berangkat pulang Dan mendirikan rumah Tuhan Yang ada Di Jerusalem Yang berikutnya Kita lihat dalam Esra 7 Ayat 1-10 Dan Esra 8 Ayat 1-11 Kita tidak akan baca Ayat ini Tapi ayat ini Memberikan kisah Ketika Arta Sasta 1 Raja yang terakhir Yang terlibat di dalam Kembalinya bangsa Israel Mengizinkan Esra Kembali pulang Ke Yerusalem Soalnya bisa lihat di slide Yang saya baca di Tek saya Tahun 457 SM Dimana Sebelum Masai Dimana Orang yang mengikutinya Sekitar 6.000 orang Ya Tidak terlalu banyak Dengan Apa yang terjadi Kepada gelombang yang pertama Dimana Raja Kores Mengizinkan Bangsa Israel Untuk kembali Dan sekitar 50.000 orang Dan ini adalah Gelombang kedua Pertanyaannya adalah Siapakah Esra ini Ya Siapakah Esra ini Dimana Raja Arta Sasta Yang pertama Mengizinkan Esra Untuk Memimpin Gelombang yang kedua ini Sekitar 6.000 orang Untuk kembali pulang Ke tanah mereka Sudah lihat di slide Ini adalah rangkuman Yang saya berikan Yang saya baca Dari sekolah sahabat kita Siapakah Esra Esra adalah Seorang ahli kita Dengan warisan Keimamatan Yang artinya Ia adalah Keturunan dari Harun Saudara laki-laki Musa Dan ia Bekerja pada Raja Arta Sasta Dimana kita Tidak tahu pasti Apa pekerjaannya Kita tidak tahu Pasti apa Jabatannya Tetapi sekolah sahabat Menuliskan Dia sudah bekerja Dalam berbagai peran Berbagai pekerjaan Di dalam masa Pemerintahan Raja Arta Sasta Sehingga Raja Mengutusnya Untuk memimpin Rombongan ini Ini Membuktikan Kecerdasan Kemampuan Dan Kepemimpinan Pelayanan Dari Esra Jadi Esra Yang memimpin Gelombang yang Kedua Sekitar 6.000 orang Untuk kembali Ke tanah Ke Yerusalem Jadi sudah ada Dua gelombangnya Gelombang yang pertama Di Masa pemerintahan Raja Kores Sekitar 50.000 orang Dan yang kedua Adalah Di zaman Pemerintahan Arta Sasta Surah Koyang Kasih Dalam Tuhan Kita Perlu Menggarisbawahi Hal-hal Yang sangat Penting Di dalam Pelajaran Sekolah Sahabat Ini Yang ketiga Kita akan Lihat Ayat Esra 7 Ayat 10 Kita Lai Dislain Sebab Esra Telah Bertekad Untuk Meneliti Taurat Tuhan Dan Melakukannya Serta Mengajar Ketetapan Dan Peraturan Di antara Orang Israel Saya Garisbawahi Kata Bertekad Bertekad Itu apa Sudah Sudah Bertekad Tidak lain Tidak bukan Adalah Masalah Hati Tadi Ayat Yang paling Pertama Kita Baca Tuhan Menggerakkan Hati Kores Lalu Yang kedua Kita Membaca Tuhan Menggerakkan Hati Daripada Bangsa Israel Untuk Kembali Pulang Ke Yerusalem Dan Sekarang Kita Melihat Tuhan Yang pastinya Juga Menggerakkan Hati Ezra Sehingga Ia juga Mau Merespon Dengan Bertekad Untuk Meneliti Taurat Tuhan Dan Bukan Hanya Meneliti Taurat Tuhan Ayat Itu Mengatakan Ia Berketetapan Untuk Mengajarkannya Kepada Bangsa Israel Aplikasi Apa ini Yang dapat Kita Ambil Sudara-sudara Berkasih Dalam Tuhan Aplikasi Yang dapat Kita Ambil Adalah Tuhan Bekerja Dalam hati Semua orang Siapapun Dia Apakah Ia Umat Tuhan Atau Dalam Tanda Petik Bukan Umat Tuhan Kenapa Saya Katakan Tanda Petik Bukan Umat Tuhan Soalnya Kalau Tuhan Ambil Contoh Agama A Akan Menyebut Dirinya Umat Tuhan Tapi Agama B Dia Juga Akan Sebutkan Dirinya Umat Tuhan Maka Agama B Akan Melihat Agama A Bahwa Oh Agama Ini Adalah Sesama Manusia Sebangsa Dan Setanah Air Tetapi Mungkin Tidak Sepaham Dengan Saya Dalam Kepercayaan Atau Mungkin Bahasa Yang Lebih Keras Kita Katakan Bahwa Agama B Tidak Sepaham Dan Dia Bukan Umat Tuhan Bukan Umat Tuhan Tetapi Sudah Kekas Tuhan Di Dalam Pelajaran Sekolah Sahabat Ini Kita Melihat Bahwa Tuhan Menggunakan Siapapun Dia Dan Kita Umat Umat Manusia Kita Tidak Boleh Gampang Tidak Boleh Seenaknya Melebel Labelkan Orang Kita Seringkali Karena Kita Merasa Diri Kita Benar Melasa Firman Tuhan Yang Kita Pahami Adalah Yang Paling Utama Bagi Diri Kita Maka Respon Kita Terhadap Orang Yang Tidak Sepaham Dengan Kita Kita Labelkan Mereka Sebagai Dalam Tanda Petik Bukan Umat Tuhan Surah Pelajaran Ini Kita Melihat Bahwa Tuhan Menggerakkan Siapapun Yang Ia Mau Tuhan Menggerakkan Tuhan Menggunakan Siapa Saja Untuk Untuk Menyukseskan Rencananya Rencana Tuhan Rencana Tuhan Nubuatan Tuhan Alah Bangsa Israel Harus Kembali Setelah 70 Tahun Itu Dia Harus Kembali Dan Tuhan Menggunakan Kores Tuhan Menggunakan Artasasta Tuhan Menggunakan Umatnya Bahkan Untuk Kembali Pulang Dan Tuhan Menggunakan Esra Yang Bertekad Dalam Hatinya Responnya Adalah Aku Akan Melitih Taurat Tuhan Dan Mengajarkan Ini Kepada Umat Umatku Kepada Orang Israel Dan Mungkin Juga Kalau Mau Dielaborasi Kepada Siapa Saja Yang Mau Belajar Bahkan Nyanya Waid Mengatakan Demikian Mari kita Lihat Nyanya Waid Alfa Omega Jelib 4 Halaman 204 Kita Lihat Slide Iya Esra Menyelidiki Buku-buku Sejarah Dan Kesusastraan Alkitab Untuk Mempelajari Mengapa Tuhan Mengizinkan Yerusalem Dibinasakan Dan Umatnya Dibawa Sebagai Tawanan Ke Negeri Orang Kafir Kenapa Kenapa Ini Harus Terjadi Dan Apa Hasilnya Karena Belajar Firman Tuhan Apa Hasilnya Karena Bertekad Untuk Meneliti Firman Tuhan Ada Banyak Orang Yang Saat Ini Mengatakan Ngapain Bajar Firman Tuhan Yang penting Kita Kerja Kita Kerja Dapat Uang Dapat Sukacita Kegembiraan Dan Kita Bantu Pekerjaan Tuhan Kita Tidak Perlu Meneliti Firman Tuhan Kita Tidak Perlu Untuk Merenungkan Firman Tuhan Biarlah Itu Tugas Daripada Pendeta Nanti Pendeta Yang Kotbakan Padahal Ezra Sementara Ezra Menyampaikan Kebenaran Kebenaran Yang Dipelajarinya Kepada Orang Lain Kesanggupannya Untuk Bekerja Meningkat Ia Menjadi Orang Yang Saleh Dan Berani Surah Kau Tuhan Umat Yang Percaya Kepada Alkitab Mari Luangkan Waktu Untuk Belajar Firman Tuhan Mari Luangkan Waktu Untuk Membantu Melayani Masyarakat Dimana Kita Berada Mari Luangkan Waktu Kita Untuk Mengajarkan Firman Tuhan Ini Kepada Anak Anak Kita Kepada Anggota Gereja Kita Kita Saling Menguatkan Dan Percayalah Nyonya Waid Mengatakan Ketika Ezra Melakukan Ini Tidak Mengurangi Kinerja Pekerjaannya Sehari Hari Tetapi Bahkan Kesanggupannya Dalam Bekerja Meningkat Umat Umat Tuhan Janganlah Kita Hanya Memberikan Hak Yang Sangat Luar Biasa Ini Untuk Belajar Alkitab Kepada Ketua Ketua Jemaat Kepada Diakon Dan Diakones Kepada Pelayan Pelayan Di Gereja Tapi Semua Semuanya Saudara-saudara Tuhan Akan Berikan Kesempatan Kepada Kita Tuhan Mau Bekerja Dengan Siapa Saja Kita Juga Punya Kesempatan Untuk Menerima Panggilan Itu Semua Dipanggil Saudara-saudara Tuhan Menggunakan Ezra Tuhan Menggunakan Arta Sasta Tuhan Menggunakan Kores Tuhan Menggunakan Bangsa Israel Untuk Kembali Pulang Ke Yerusalem Tuhan Menggerakkan Hatinya Tetapi Jangan Lupa Tuhan Juga Menginginkan Respon Dari Kita Respon Daripada Ezra Yang kita Pelajari Hari Ini Adalah Ia Bertekad Untuk Membelajari Firman Itu Dan Menerangkannya Membagikannya Kepada Bangsa Israel Kepada Bangsanya Dan Mungkin Saya Elaborasi Mungkin Bisa Saja Juga Ada Orang Yang Lain Yang Ingin Belajar Dia Akan Mengajarkannya Dan Nyonyawet Mengatakan Ketika Ia Mengambil Waktu Untuk Belajar Firman Tuhan Tidak Mengurangi Kinerjanya Bahkan Pekerjaannya Menjadi Lebih Baik Lagi Kinerjanya Dalam Bekerja Lebih Meningkat Surah Kuang Kesedaran Umat Gereja Masyarakat Hari Ketujuh Dari Belajaran Diskusi Sekolah Sabat Ini Saya Ingin Menyerderhanakan Pelajaran Ini Dan Lebih Aplikatif Surah Kau Yang Keselam Tuhan Kita Perlu Mempelajari Sejarah Kita Mengetahui Bagaimana Buku Ezra Dan Nemia Nantinya Setelah Kita Belajar Pelajaran Sekolah Sabat Ini Hari Ini Kita Sudah Belajar Bahwa Satu Mungkin Sejarah Sejarah Yang Kita Belajari Bahwa Raja Raja Persia Yang Ada Dituliskan Dalam Kitab Ezra Itu Tidak Sesuai Dengan Kronologis Raja Raja Yang Memerintah Oleh Sebab Itu Kita Perlu Mengetahuinya Tapi Ada Satu Hal Yang Sangat Penting Tuhan Bekerja Di hati Semua Orang Untuk Meluluskan Untuk Menjalankan Semua Agenda Agendanya Agenda Agenda Tuhan Suruhkan Kesan Tuhan Mau Kita Terlibat Dalam Agenda Agendanya Tuhan Dalam Rencana Rencana Tuhan Kalau Kita Mau Ijinkanlah Tuhan Bekerja Dalam Ati Kita Kalau Kita Telah Menerima Firman Tuhan Kita Sudah Belajar Firman Giliran Kita Untuk Merespon Dengan Bertekad Untuk Tetap Setia Dalam Mempelajari Firmannya Giliran Kita Untuk Merespon Seperti Ezra Untuk Membagikan Firman Tuhan Ini Kenapa Karena Wait Mengatakan Sekalipun Kita Meluangkan Waktu Untuk Belajar Alkitab Meluangkan Waktu Untuk Bersama Sama Dalam Gereja Saling Menguatkan Percayalah Kinerja Kita Dalam Bekerja Sehari Hari Tidak Akan Menurun Tapi Semakin Menguat Semakin Cerdas Semakin Ditingkatkan Semakin Menjadi Contoh Dan Teladan Dimanapun Kita Berada Surah Kekasan Tuhan Kita Umat Tuhan Yang Sudah Mengerti Firman Tuhan Mari Gunakan Kesempatan Ini Untuk Belajar Firman Tuhan Buka Hati Hati Mari Tidak Tidak Melebel Orang Lagi Kenapa Karena Tuhan Pake Siapa Saja Yang Mau Siapa Saja Yang Menerima Bisikan Daripada Tuhan Tuhan Bekerja Di hati Siapa Saja Yang Tuhan Mau Oleh Sebab Itu Bagi Kita Yang Sudah Mengenal Firman Mari Bertekad Bukan Hanya Untuk Oke Saya Sudah Menerima Tuhan Tapi Tidak Lanjut Bertekad Untuk Menelidiki Firmannya Tetap Belajar Firman Tuhan Tetap Bagikan Firman Tuhan Dan Percayalah Kinerja Anda Pekerjaan Anda Keluarga Kita Pekerjaan Kita Akan Meningkat Dan Tuhan Memberkati Kita Semua Kenapa Karena Tuhan Adalah Maha Pengasih Tuhan Maha Penyayang Untuk Siapa Saja Karena Ia Bekerja Dalam Hati Siapa Saja Yang Mau Menerimanya Oleh Sebab Itu Jika Pada Hari Ini Anda Merasa Terberkati Mari Kita Tunduk Kepala Dan Satu Tuhan Terima Kasih Hari Ini Kami Melihat Bahwa Tuhan Mampu Bekerja Dalam Hati Semua Orang Siapapun Dia Tuhan Hamba Mau Berdoa Untuk Kami Semua Yang Sudah Mengenal Engkau Melalui Firman Biarlah Kami Berketapan Seperti Ezra Untuk Mernungkan Firman Untuk Setia Menyelidiki Setiap Firman Setiap Lembarannya Karena Kami Tahu Dan Kami Yakin Ketika Kami Menyelidikinya Tuhan Menambah Menambahkan Berkat Kemampuan Kami Untuk Menjadi Terang Bagi Dunia Bahkan Tuhan Bukan Kami Bukan Hanya Menyelidikinya Untuk Diri Kami Sendiri Tetapi Memampukan Kami Untuk Membagikannya Kepada Anggota Jumat Kami Kepada Keluarga Kami Di Dalam Negeri Terima Terima Kasih Tuhan Bersama Sama Dengan Kami Dalam Yesus Kamu Sudah Berdoa Dan Mengucapkan Syukur Amin Surah Kau Yang Kasi Dan Tuhan Bila Anda Merasa Terberkati Dengan Rangkuman Sekolah Sahabat Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Bagikan Rangkuman Video Sekolah Sahabat Ini Tuhan Memberkati Kita Semua Terima Tuhan Sampai Jangan Terima 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 kasih.